KALIMANTAN Kalimantan adalah pulau yang keberadaannya amat penting bagi global. Hal ini karena pulau yang memiliki luas hutan seluas 40,8 juta hektare ini merupakan paru-paru dunia. Dan keberadaan dari pulau yang kerap kali disebut sebagai Borneo ini bukan hanya penting bagi dunia tetapi juga penting bagi Indonesia. Hal ini karena Kalimantan adalah salah satu penyumbang terbesar terhadap pendapatan negara melalui berbagai komoditasnya. Salah satunya adalah batu bara. Harga batu bara bergerak fluktuatif beberapa tahun terakhir dikarenakan oleh sejumlah faktor. Mulai dari pendapatan COVID-19 lalu juga adanya konflik geopolitik yang terjadi di Eropa. Dan hal inilah yang membuat batu bara masih menjadi andalan bagi devisa negara. Namun batu bara bukan hanya berkontribusi terhadap negara saja tetapi juga menjadi penggerak perekonomian di wilayah Kalimantan Timur khususnya di wilayah sekitar Tambang. Ya dengan adanya berbagai macam program yang dilakukan oleh perusahaan Tambang yang dikhususkan kepada lingkungan, sosial hingga masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh anak usaha dari Bumi Resources yakni PT. Kaltim Primakol atau KPC. Batu bara merupakan sumber daya alam dan potensi sumber energi melimpah yang dimiliki oleh Indonesia. Salah satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia, PT. Kaltim Primakol atau KPC mencatatkan jumlah produksi yang ciamik sepanjang tahun 2022. KPC menempati posisi pertama sebagai produsen batu bara terbanyak sepanjang tahun 2022 yakni sebesar lebih dari 50 juta ton dengan penjualannya mencapai 51 juta ton. PT. Kaltim Primakol mengelola dua area di Kalimantan Timur yakni di Sangata dan Bengalon. KPC mengelola area penambangan dengan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK seluas 61.543 hektare. Salah satu fakta menarik, KPC diperhitungkan masih memiliki cadangan batu bara sebanyak 832 juta metrik ton. Sementara untuk sumber daya batu bara KPC yakni sebesar 4.490 juta metrik ton. More Than Mining adalah filosofi yang mengalir dalam perusahaan yang mengeksplorasi salah satu pertambangan open pit terbesar di dunia. Filosofi ini berarti KPC percaya bahwa manfaat operasional dan kehadirannya akan menjadi warisan berkelanjutan bagi masyarakat Sangata, Bengalon, dan juga Indonesia. KPC menerapkan prinsip-prinsip Good Mining Practice untuk memastikan operasional pertambangan dilakukan dengan tata cara yang bertanggung jawab. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Wawan Setiawan, GM External Affairs, dan juga Sustainable Development. Apa kabar Pak? Baik, sehat. Sehat, sehat. Oke. Wah ini indah banget Pak. Boleh kita lihat jalan-jalan ke sana Pak biar lebih terlihat lagi? Ini pemandangannya luar biasa. Ini dulunya apa Pak? Bisa diceritakan? Jadi ini kita berada di kawasan kurang lebih 12 hektare. Dari total kurang lebih 50 hektare lebih. Ini dulunya Pitsuria. Pitsuria. Berarti ini adalah lahan bekas tambang. Kawasan tambang. Yang sekarang kemudian menjadi salah satu zona pemanfaatan di area kita. Jadi zona pemanfaatan itu adalah area-area yang sembingan rupa kita set up untuk kepentingan bisa jadi agribisnis, bisa agrowisata, atau bisa wisata alam seperti yang kita berada sekarang. Baik Pak, ini kan juga memang untuk perusahaan tambang sendiri memang memiliki tanggung jawab begitu ya Pak ya, terhadap sosial begitu. Kalau dari KPC sendiri, apa saja Pak yang telah dilakukan selain ini? Baik. Kita punya tujuh bidang program utama. Salah satunya misalnya soal pendidikan, sanitasi lingkungan, pengembangan kapasitas, terus agribisnis, dan lain, UMKM. Nah dari tujuh ini sebetulnya kita ingin berbuat yang terbaik. Memberikan nilai kepada masyarakat. Contoh misalnya, ya ini salah satu program kita kalau terkait dengan konservasi alam dan budaya. Nah kita juga ingin memastikan bahwa pada saat klaknya tambang ini tutup, kita ingin masyarakat berdaya. Terus mempunyai kekuatan sehingga dia bisa mandiri. Nah makanya kemudian di dalam program CSR kita, kemandirian itu menjadi goal terakhir kita yang ingin kita capai. Kalau kita menggunakan terminologi ring ya, ring satu, itu ring satu itu ada 27 desa yang berada di empat kecamatan. Sangata Utara, Selatan, Rantapulung, dan Mengalun. Nah 27 desa inilah yang kemudian kita coba dorong, dukung, dan kemudian berdayakan agar desanya bisa mandiri. Walaupun mandatori tetap pembangunan ada di pemerintah, tapi kita sebagai katalisator, sebagai pihak ketiga membantu program itu. 27 itu berada di empat kecamatan dan indikator pengukurnya sama dengan indikator pemerintah. Dalam hal ini institusi yang diukuri adalah badan usaha milik desa. Nah kemandirian sehingga kalau saya boleh menggambarkan contoh saja di satu kecamatan di Rantapulung, ada sembilan desa, dari sembilan desa ini perkembangan karena kita sudah berada di sini kurang lebih 15 tahun lebih ya, sampai 30. Tapi kita gagas mulai dari 15 tahun, 10 tahun lalu. Desa yang mandiri sudah menunjukkan progres dari sembilan desa. Sekarang itu sudah rata-rata diberkembang dan mandiri. Mandiri itu kurang lebih tiga atau empat desa yang kita sudah capai. Terima kasih banyak Pak Wan. Terima kasih, sama-sama berdoakan, mudah-mudahan KPC terus berkarya buat masyarakat. Oke, siap, amin. Kita jalan-jalan, kita lanjut jalan-jalan Pak. Ada tiga fase paskatambang yang dilakukan oleh KPC. Yang pertama, reklamasi dan rehabilitas area paskatambang. Hal ini mengacu pada dokumen desain restorasi ekosistem lahan bekas tambang batubara KPC. Berdasarkan desain yang ada, restorasi area paskatambang dibagi menjadi lima zona, yakni zona lindung, zona penyangga, zona konservasi, zona wisata, dan zona pemanfaatan. Kedua, adalah pemantauan area paskatambang. Dilakukan studi flora dan fauna di area reklamasi secara rutin. Terdapat keberagaman jenis tanaman yang digunakan untuk kegiatan penanaman di area reklamasi. Kondisi ini menghasilkan tingkat keragaman hayati yang cukup tinggi. Ketiga, adalah pemanfaatan area paskatambang. Pemanfaatan area bekas tambang untuk peternakan sapi terpadu atau pesat, peternakan ayam kampung, pembibitan unggas lokal, dan area telaga batu arang untuk wisata konservasi lingkungan. Pelaksanaan reklamasi bentuk lain di void Jupiter sebagai sumber air dan mitigasi banjir. Pemirsa, saat ini saya juga tengah berdiri di salah satu lahan bekas tambang dan telah disulap menjadi pertenakan sapi perah. Dan ini kita bisa memerah susunya. Seperti Anda bisa lihat, ini sedang ada susu yang diperah oleh petugasnya. Tugasnya begitu ya, dan sapi-sapi yang berada di barisan ini juga merupakan sapi lokal atau artinya sudah lahir di sini. Dan sebetulnya memirsa ada perputaran ekonomi yang terjadi di sini. Mulai dari pakannya, lalu juga mulai dari susu sapinya itu sendiri, atau bahkan dari daging sapinya. Namun perputaran ekonomi tersebut tidak serta-merta dikelola oleh KPC, melainkan diserahkan kepada Yayasan, yakni Sangata Baru, Yayasan Sangata Baru, dan dikelola oleh PT YBS. Dan juga untuk peternakan ini terbuka untuk umum, terbuka untuk studi, begitu ya. Anda bisa lihat juga, ini di belakang saya ada siswa-siswi, sekompok siswa-siswi dari SMA yang tengah melihat secara langsung sapi perah seperti apa, dan juga ini bisa menjadi wisata edukasi, begitu ya, bagi mereka. Seru sekali. Oke, ini berapa banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaatnya nih pak? Oke, jadi dari air yang kita alirkan saat ini, total itu sekitar 85 liter per second. 85 liter per second? Itu dapat memberikan manfaat kepada sekitar 2.400 kakak ya, atau sekitar kalau kita kalikan 4, itu 5, itu sudah di atas 20 ribu masyarakat yang merasakan manfaat dari air ini. Dan ini berizin ya mbak ya? Jadi sebelum kita mengirimkan ini ke masyarakat, dan untuk kita pakai sendiri, kita mengajukan izin sesuai aturan PP-121-2015 tentang pemanfaatan air permukaan, dan kita dapatkan izinnya dari DPNPTSP Kalimantan Timur di tahun 2019. Kalau kita bicara lingkungan, tentunya tidak terlepas dari isu air ini ya, kita punya juga pond yang kita kelola, saat ini saya mengelola sekitar 400 juta meter kubi air per tahun, ya, di semua keluaran KPC. Kita juga melakukan reklamasi tentunya, karena air ini bisa bersih, bisa bermanfaat seperti ini, kalau catchment areanya kita lakukan reklamasi. Jadi saat ini KPC melakukan reklamasi secara progresif ya, kita melakukan reklamasi itu dari tahun 1993 sampai saat ini, dan dari 2014 kita melakukan reklamasi lebih dari seribu hektare per tahun. KPC yang paling banyak menyumbang reklamasi di Republik ini, reklamasi tambang. Kalau secara total berarti ini Pak, sudah berapa hektare tanah yang, lahan begitu ya, yang sudah berhasil direklamasi? Saat ini sampai dengan 2022, itu sekitar 14 ribu hektare area yang sudah kita reklamasi. 40 persen dari total di setep area kita. Oke, berarti ini banyak sekali lahan-lahan bekas tambang yang kemudian dimanfaatkan kembali, dan lahan ini diperuntukkan kembali untuk hal-hal yang lebih positif begitu ya Pak? Betul, karena di aturan di kita, aturan di Minerba, TPN 1827, Lampiran 6, itu membuka peluang untuk melakukan reklamasi bentuk lain. Jadi tidak hanya reklamasi tanam pohon, tapi kita juga melakukan reklamasi untuk area pastura sapi. Contohnya yang pesat tadi, ada PJ juga. PJ itu sekitar 100 hektare ya, untuk pastura sapi. Di TBA, itu reklamasi bentuk lain, void untuk wisata. Nah, kita juga saat ini, di 2023 ini, punya satu area reklamasi bentuk lain, berupa void di area Bengalon, 420 hektare. Jadi, peluang-peluang yang ada di regulasi, akan kita manfaatkan semaksimal mungkin, tentunya dengan berkolaborasi dengan pemerintah ya. Tapi kalau saat ini kan, sebetulnya CSR, ataupun program-program yang dilakukan oleh KPC ini, nampaknya sudah sangat bagus, dan terus berjalan secara progresif begitu ya Pak ya. Kedepannya, apakah ada langkah lain nih Pak, yang kiranya akan menjadi hal baru, atau inovatif baru yang akan dilakukan oleh KPC, terkait dengan membawa dampak perubahan yang lebih baik untuk lingkungan begitu Pak? Mbak Bunga, peluang untuk improvement selalu ada. Makanya kita selalu berpikir continual improvement. Jadi, tahun berapa? Tahun 2018, kita memanfaatkan fly-ass bottom-ass untuk pendudung lapisan puff. Itu satu terobosan yang diakui. Pada waktu itu, fly-ass bottom-ass adalah limba B3. Terus, di tahun 2019 juga ya, itu SK untuk pemanfaatan juice oil blasting 100% juga dari KPC juga. SNI-nya dari KPC. Selanjutnya, dari tahun 2014, itu yang bangunan air untuk kontrol bit, itu di 2022 dapat penghargaan itu, karena di hilirnya untuk pertanian masyarakat sekitar 100 sektar. Jadi, kita selalu berupaya untuk membuka peluang di internal untuk continual improvement. Jadi, luar biasa inginer-inginer di KPC. KPC menyadari adanya potensi pencemaran lingkungan yang merupakan hasil dari kegiatan penambangan. Untuk itu, perusahaan ini berupaya untuk melaksanakan upaya-upaya preventif dan pemantauan rutin demi meminimalisir potensi terjadinya pencemaran lingkungan. Pemirsa produksi batu bara ini memang tidak bisa lepas dari karbon. Ada sejumlah karbon yang dihasilkan. Dan bagaimana cara KPC untuk mengkontrol dari karbon tersebut, saya akan langsung berbincang dengan Pak Poltak Sinaga, selaku GM dari Co-Processing and Handling Division. Berikut ini. Halo Pak Poltak, apa kabar Bapak? Baik, baik. Wah, semangat sekali meskipun sudah sore ya Pak ya. Oke, baik Pak Poltak. Ini kan bagaimana sih upaya dari KPC sendiri untuk mengkontrol karbon-karbon yang dihasilkan begitu Pak Poltak? Baik, jadi di KPC itu dalam rangka untuk mengurangi produksi dari emisi gas buang, kita sudah melakukan beberapa upaya. Antara lain, kita membangun overland conveyor. Sehingga dengan overland conveyor itu yang digerakkan oleh listrik, bisa menggantikan sekian banyak truk pengangkut batu bara. Karena kan kalau semakin banyak truk pengangkut batu bara yang beroperasi, jumlah emisi juga semakin tinggi. Jadi itu salah satu upaya. Lalu kemudian di sisi pembangkit listrik yang kita pakai, kita juga membangun PLTU dengan teknologi yang lebih maju, sehingga kemudian emisi dari PLTU itu dapat ditekan dengan alat-alat yang lebih canggih. Nah, itu usaha di bidang infrastruktur yang kita lakukan dalam rangka memperkecil produksi dari karbon itu sendiri. Ada upaya lain nggak Pak? Mungkin seperti pemeliharaan hutan mangrove atau lain-lain? Nah, itu kan dari sisi penyerapan karbon. Kalau tadi saya bicara dari usaha yang pertama itu adalah bagaimana mengurangi produksi emisi gas buang. Lalu dari sisi bagaimana supaya bisa diserap, kemudian KPC melalui sejumlah kegiatan reklamasi seperti hutan yang kita lihat di sini, itu adalah cara untuk bisa karbonnya itu terserap. Jadi kegiatan reklamasi KPC terus dilakukan dengan sebaik mungkin. Lalu kemudian wilayah-wilayah di KPC ini sangat dijaga supaya tidak sembarangan orang menebang pohon. Di KPC ini untuk menebang pohon juga harus ada izin dari Departemen Environmental. Jadi itu tujuannya memang supaya lingkungan asri dengan demikian dari sisi penyerapan karbon bisa semaksimal mungkin. Oke, baik. Nah, kita lanjut jalan-jalan kali ya Pak ya. Wah, ini asri banget. Dalam upaya untuk terus meningkatkan kinerja berkelanjutan perusahaan, KPC menekankan tidak hanya fokus pada pelaksanaan operasional perusahaan semata, tetapi juga harus meningkatkan kepedulian terhadap dampak yang ditimbulkan dari kegiatan operasional perusahaan. Ya, di bawah tanah Kalimantan Timur tersimpan penuh dengan batu bara yang sangat bernilai. Namun bukan hanya mengeruh kekayaan alamnya saja, sudah menjadi tanggung jawab dan juga keharusan bagi para perusahaan tambang untuk berkontribusi secara langsung kepada lingkungan, sosial, dan juga masyarakat. Ya, tanggung jawab terhadap lingkungan dan juga masyarakat adalah harga yang tak bisa ditawar. Dari Kalimantan Timur, saya Bunga Cinka bersama dengan Juru Kamera Syarifudin dan Ajat Huddyanto CNBC Indonesia Beyond Business. Terima kasih telah menonton!